Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Syedina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad dari empat yang lalu kita sudah jelaskan aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari bangun tidur sampai persiapan beliau untuk pergi ke masjid di padua ini saya akan menjelaskan aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sholat subuh sampai likir dan berdoa setelah sholat subuh semoga bermanfaat jangan lupa subscribe share dan komen Hai setelah sebagian besar sahabat berkumpul di masjid Sayyidina Bilal radiyallahu anhu segera mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata as-sunata ya Rasulallahi faqama Duhai Rasulullah waktu sholat telah tiba lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangkahkan kaki meninggalkan rumahnya menuju masjid untuk mengimami sholat subuh berjamaah seraya memandang ke langit beliau berdoa Bismillahi tawakkal tu'alallahu alaihi la hawla wa la quwata illa bilahi Allahumma inni Dengan menyebut nama Allah Aku berpasrah diri kepada Allah Tiada daya dan kekuatan Melainkan atas izin Allah Duhai Allah Sungguh aku berlindung denganmu Agar aku tidak tersesat atau disesatkan Tergelincir atau digelincirkan Berbuat zolim atau dizolimi Berbuat bodoh atau dibodohi Saat memasuki masjid Beliau langkahkan kaki kanan beliau Yang mulia sambil berdoa Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahil azim Wabi wajhihil karim Wasultanihil qadim Minnas syaitanir rajim Dengan nama Allah Ya Allah Salawat dan salam senantiasa terlimpah Kepada Rasulullah Ya Allah Ampunilah segala dosaku Dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu Untukku Aku berlindung kepada Allah yang maha agung Dengan wajahnya yang maha mulia Dan kerajaannya yang qadim Dari godaan syaitan yang terutuk Subhanallah Sungguh beruntung para sahabat Merapat ke masjid di awal pagi Memulai hari menghadap ilahi Dipimpin Rasul yang keindahannya Mengungguli semua keindahan yang terdapat di alam Semoga Salawat dan salam tercurah tanpa henti kepada beliau Saat wajah nan memancarkan cahaya itu Memasuki masjid Kebahagiaan meliputi seluruh sahabat Yang telah siap duduk rapi Bersof-sof memenuhi masjid nabawi Bilapun segera memandangkan ikomat Dan para sahabat menyambut dengan segera Berdiri merapikan sof Jika memperhatikan berbagai doa dan pikir Yang dibaca Rasulullah SAW Sejaat dan subuh Lengkap dengan sholat sunnah fajar dan doa setelahnya Kemudian Rasulullah SAW masih bisa berbaring sesaat Di pembaringannya Maka dapat dipastikan Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat subuh langsung Setelah adhan subuh Akan tetapi beliau menunaikan sholat subuh Orang lebih sekitar 20 hingga 30 menit setelah adhan subuh Setelah sampai di tempat sholatnya Rasulullah SAW meluruskan sof para sahabatnya Seraya bersabda Sawuh sufufakum fa'inna taswitas sufufi min iqomatis sholat Luruskanlah barisan kalian Karena sesungguhnya meluruskan sof Termasuk bagian dari mendirikan sholat Dalam gelapnya waktu subuh Dengan keterbatasan penerangan Rasulullah SAW menunaikan sholat cukup lama Dalam dua rokaat subuh tersebut Setelah membaca surat Al-Fatihah Beliau membaca 60 hingga 100 ayat Beliau juga biasa membaca surat Al-Fatihah Dalam sholat subuh Sayyidina Abdullah bin Abbas Dan Sayyidina Abu Hurairah Menyebutkan bahwa di hari Jumat Pada rokaat pertama sholat subuh Rasulullah SAW membaca surat Al-Sajdah Dan pada rokaat kedua Beliau membaca surat Al-Insan Jika kita perhatikan jumlah ayat yang dibaca Rasulullah SAW Maka kurang lebih beliau menunaikan sholat subuh Selama 20 menit Usai sholat subuh Rasulullah SAW Berdiam di tempat sholatnya Dan dengan wajah yang masih menghadap ke Qiblat Beliau membaca Astaghfirullah 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 Allahumma antassalam Wa minkassalam Tabarokta Ya daljalali wal ikram Aku meminta ampunan kepada Allah Aku meminta ampunan kepada Allah Aku meminta ampunan kepada Allah Duhai Allah Engkau mahaselamat Dan dari mulai keselamatan Maha suci engkau Duhai yang maha agung dari maha mulia Selesai membaca tikir yang singkat diatas Kerinduan para sahabat Untuk dapat memandang wajah Rasulullah SAW Terobati Karena Sudah menjadi kebiasaan nabi Untuk segera berbalik Menghadapkan seluruh tubuh Dan wajahnya ke arah para sahabat Atau berpaling ke arah kanan Atau kiri 90 derajat Sehingga Para sahabat dapat memandang wajah beliau Sallallahu alaihi wasallam Sahabat Berra Radiyallahu anhu Telah menggambarkan dengan jelas Bagaimana mereka sangat mengharapkan Dapat memandang wajah Rasulullah SAW Selepas sholat Sayyidina Berra berkata Kunna iza sholayna Kalfa Rasulullah Ahbabna Annakuna ayyaminihi Yukbalu alaina biwajihi Daulu saat kami sholat Sebagai makmum Rasulullah SAW Kami paling suka berada Di sebelah kanan beliau Karena selepas sholat Beliau menghadapkan wajahnya Kepada kami Sungguh beruntung Para sahabat Radiyallahu anhum Pada hari kedua Bulan mata mereka Telah memandang Keindahan Rasulullah SAW Pandangan yang Keberkahannya Bukan hanya Untuk orang yang memandang Bahkan Juga bagi mereka Yang kemudian memandang Orang tersebut Pun memperoleh Keberkahan Rasulullah SAW Rasulullah SAW Bersabda La tamas sunnaru musliman Ru'ani Awru'ah manru'ani Neraka tidak akan Menyentuh seorang muslim Yang pernah melihatku Atau pernah melihat orang yang melihatku Setelah itu Rasulullah SAW Duduk bersila Membaca doa Dan pikir Yang biasa dibaca Selepas sholat Dan melanjutkannya Dengan berbagai doa Dan pikir yang khusus Dibaca di pagi hari Bersama para sahabat Selepas sholat Rasulullah Berdikir dengan suara yang keras Yang dapat didengar oleh mereka Yang berada di sekitarnya Tubuh mereka Bergoyang ringan Dan indah Seperti goyangan pohon Ketika ditiup angin pencang Dan air mata mereka Mengalir deras Sehingga Membesahi baju mereka Wallahu a'lam Biswa Terima kasih telah menonton